Pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengolokasikan anggaran sekitar 20 miliar rupiah per kota untuk memperbaiki kawasan kumuh. Saat ini dana tersebut dialokasikan untuk 30 kabupaten dan kota. Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman, Dijen Cipta Karya Kementerian PUPR, Rina Farida, mengatakan Pemda memiliki andil besar dalam mendorong masyarakat untuk memahami bahwa kawasan kumuh harus ditangani segera. Dari sekian daerah di Indonesia, komitmen yang diterima Kementerian baru ada 30 kabupaten dan kota. Rina menambahkan anggaran yang dialokasikan tidak sama setiap daerahnya, sebab Kementerian melihat luasan area yang diperbaiki, kebutuhan perbaikan seperti drainase, pengelolaan sampah, air limbah, dan jalan. Kementerian menargetkan pembangunan kawasan kumuh menjadi layak huni ini akan selesai paling lambat tahun 2019. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.